Halo Halo guys apa kabar kembali lagi di evolution trading Indonesia Oke mohon maaf ya kemarin lama banget saya enggak post video terakhir saya dua bulan yang lalu nih posting video berarti bulan April atau Mei ya ya jadi saya mau kasih tahu dulu sebenarnya ada ya saya ada beberapa transisi dari tahap dalam hidup saya yang bikin sibuk gitu dan sekarang mudah-mudahan bisa mulai lagi analisa dan posting video dikit-dikit lagi jadi make sure subscribe dulu evolution trading Indonesia lalu follow juga di telegram evolution trading Indonesia untuk konten-konten tentang trading yang bermanfaat dan berfaedah terutama di kripto ya Oke kita mulai analisis nanti saja pemanasan dulu lah buat nanti saya mau bikin beberapa analisis lagi cuman sekarang kita pemanasan dulu mungkin kita mulai dari Bitcoin ethereum dan XRP tiga itu dulu aja biar santai Oke kemarin kita sudah lihat Bitcoin turun lalu sudah ke atas lagi dan sekarang gimana 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 nah mungkin kalau teman-teman inget somewhere disini kalau Elon Musk itu ngetweet tentang Bitcoin jelek lalu ada ada food dari vitalik yang jual apa tuh namanya koinnya meme koinnya dia lah apa sih Bainu kalau nggak salah lalu Binance ada masalah katanya mau diintrogasi segala macem sehingga akhirnya Bitcoin turun dari di sekitar sini ya anggap aja Rp60.000 sampai Rp30.000 hampir 50% tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sebelum-sebelum drama-drama tersebut disini udah ada sinyal yang sangat-sangat sangat-sangat apa ya sangat-sangat indikatif atau sangat-sangat pasti bahwa itu udah mau turun candle harian ini lalu diikutin dengan dia breakout sampai sini itu udah udah sebuah sebuah warning gitu minimal lalu disini disini orang nganggapnya hanya dip ya tapi ternyata dip lagi dan bener dia naik dan kesini orang mulai lupa lagi bahwa ini udah ada warning disini jadi yang ini tuh jadi sebuah warning candle ini sebuah eh gua dipucuk loh gitu loh kayak gitu nah lalu eh dia turun dia sebenarnya simple mau retest apa namanya ini resistant yang udah jadi yang tadinya support jadi resistant karena support ya supportnya enggak kuat jadi resistannya di retest lalu turun ke bawah sebenarnya sesimpel itu tapi orang masih bilang ya kripto dimanipulasi Elon Musk lah kripto gini 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 sebenarnya ini karena ini ya orang namanya juga manusia ya pasti mudah terpengaruh dan apa namanya ya emang media juga kayak gitu juga memberitakan ya sebelum bahasa bahasi kita lihat dulu sebenarnya Bitcoin mau kemana saya langsung kasih aja beberapa skenario yang saya bilang nih skenario saya kayak gini nah lihat ya garis putih ini ya kecuali nanti kalau misalkan ini temuk disini ya kita bisa ke atas lagi ya kenapa bisa kayak gitu eh oke ada berapa alasan mungkin kita mungkin teman-teman perlu di reminder dulu ya bahwa secara garis besar kita ini masih teral udah udah terlalu extend bulisnya daripada kita lihat harian kita lihat di mingguan dulu teman-teman bisa lihat sebenarnya ya di sini kalau kita tarik trendline dari ATH 2017 turun 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 ini sempat di jebol ya di sini ya 10.000 jebret 13.000 turun retest boom naik jauh banget gitu seperti itu dan ini trendline kalau kita lihatnya trendline low tiap low apa namanya tiap tahunnya ya jadi kalau ini bukan di balance kita bisa lihat sampai sini kurang lebih sama lah jadi kalau kita dari sini ini dua ribu berapa nih 2019 lagi 2020 lagi dan nggak menutup kemungkinan banget gitu 2021 kita akan menyentuh lagi si ini ya ini kan trendline yang ibaratnya benar-benar sangat dan tanda kutip valid gitu ya tergantung berapa lama nanti Bitcoin sampai situnya bisa lebih tinggi bisa lebih rendah kalau misalkan sekarang nyampainya ya dia bakal di berapa enam ribu ya bukan food ya cuman nggak menutup kemungkinan karena orang-orang mereka pada pasti pada dibutakan saat di puncak bull market lihat aja ini dua minggu kemarin gain dari sejak berapa bulan hilang semua kan gitu tapi ya kita lihat nanti mudah-mudahan sih eh pasti agak lama ya tapi tapi turunnya secara umum bakal zigzag-zigzag kayak gini cuman kita perlu bersiapkan aja daerah-daerah sini mungkin kalau saya lebih kepada zona segitiga ini nih ini kan ada garis ini ya ini lalu ini siapin disitu aja disitulah nanti eh orang yang dalam tanda kutip akan kaya dari kripto dan tidak itu mulai disaring karena orang yang hanya FOMO dan segala macam duitnya udah habis diatas orang yang bener-bener paham dan bener-bener investor yang cerdas menunggu sampai sini prosesi kayak gitu untuk Bitcoin ya seperti itu tapi itu mungkin masih lama kalau kita lihat dari sini sih ya mungkin tengah tahun deh sekarang tengah tahun ya mungkin kuartal tiga akhir-akhir atau kuartal empat mungkin itu baru kejadian cuman kalau kita lihat lagi di satu hari kita lihat dulu kalau misalkan skenario nggak kejadi ini nggak kejadian gimana jadinya nah kalau ini nggak kejadian skenario yang garis putih tadi saya gambar pakai garis apa ya garis-garis-garis hijau taruh kasih pakai garis kuning gitu ya Oke eh jadi kalau suatu saat atau tiba-tiba ada sesuatu yang pulis gitu ya somehow para bull berhasil menembus 42.000 kita mungkin akan agak sideways disini lalu sampai ke sini nah begitu sampai situ ya lembus ini kita bener-bener bulis banget makanya saya kasih nama asal-asal bulis zone kita bisa balik lagi minimal ke 60.000 lagi gitu nah nanti kalau itu 60.000 tembus ya udah naik lagi lebih jauh lagi mungkin target sesi 80.000 ya cuman eh kita lihat dulu saya nggak mau main asal-asal ngeramal kita lihat play level by level skenario kayak gitu jadi skenario tadi apa namanya skenario berisnya adalah kayak gini ya turun skenario bulisnya ya gitu apa namanya tembus ini ke lima puluhan ribu 60.000 60.000 tembus 86 minimal gitu nah ini ada lagi juga sebenarnya orang sering saya sering lihat orang analisa ini bakal jadi head and shoulders dan sebenarnya nggak salah tapi saya mau bilang itu juga nggak tepat gitu kenapa kalau teman-teman lihat ini garis putihnya saya hapus dulu biar gampang nih ya kalau teman-teman lihat ini kan menggoda banget ya untuk jadi head and shoulders ya sehingga orang bakal nge-short nah itu sebenarnya kurang tepat karena head and shoulders itu hanya berlaku jika neckline-nya udah tembus jadi kalau misalnya kayak gini short di sini ke sini ya ya oke lah itu masih oke tapi kalau kalau shortnya di sini itu akan jadi kesalahan karena bisa jadi malah mantul lagi gitu jadi head and shoulders itu berlaku kalau sudah ini tembus kritis dikit baru turun di sini kita harus masuk di head and shoulders gitu kalau mau masuk dari pola head and shoulders sekarang belum baru calon mungkin kita bisa bilang ya ini calon head and shoulders gitu aja nah saya masih apa namanya masih bilang bahwa Bitcoin akan sideways antara 30-42.000 masih belum tahu berapa lama tapi kalau kita mau lihat contoh yang di sini ini sejak dia tembus 30.000 lalu balik lagi lalu itu lagi berapa lama nih sidewaysnya mungkin kita bisa hitung siapa tahu sama gitu ya dari sini dari ini ke sini dia ada sebulanan dia sideways siapa tahu dia juga nanti sebulanan kalau misalkan sekarang kita baru berapa lama nih ya mungkin masih ada dua minggu lagi dua tiga minggu lagi untuk sideways sebelumnya menentukan dia mau ikut skenario garis putih tadi atau garis kuning yang tadi itu kan untuk jangka panjang ya nah mungkin di tengah-tengah saya mau kasih tahu juga yang udah beli di Rp60.000 Rp65.000 saya yakin apalagi yang angkatan baru ya angkatan 2021 saya yakin akan merasa sayang gitu saya mau cut loss atau nunggu atau gimana gitu ya nah menurut saya saya kasih sedikit ini aja ya perspektif aja mending diamond hand atau mending cut loss nah jadi saya kasih perspektif sebagai orang yang ada di angkatan 2017 ya bayangin ada orang yang beli di Rp20.000 lalu dia ngeyel nggak mau cut loss oke dia baru bisa balik modal nih ini berapa nih Desember 2017 dia baru bisa balik modal di Desember 2020 3 tahun 3 tahun dia balik modal nah teman-teman juga bayangin juga misalkan kalian beli di Rp65.000 baru balik modalnya kalau 3 tahun gimana ya kalau 3 tahun kalau misalkan lebih ya bisa kurang juga sih cuman kan belum tentu juga kita nggak pernah tahu nah tapi bayangin kalau misalkan sebagai orang yang nyangkut di sini misalkan nih misalkan nyangkut di Rp20.000 pas udah turun dia cuman sampai di sini terus udah merasa nggak bulis ya udah di cut loss aja misalkan hilang 50% gitu tapi dia dari 50% itu akumulasi diantara sini selama 3 tahun ini akumulasi lagi beli lagi beli lagi beli lagi dan sekarang dia udah menikmati hasilnya dong misalkan dia dia anggap rata-rata belinya di Rp10.000 gitu sekarang dia udah ya nggak usah nunggu sampai apa namanya nggak usah nunggu sampai 3 tahun dia udah cuan juga gitu dan untuk sekarang kalau misalkan ngikut sama yang tadi dari beli di Rp20.000 ke Rp60.000 tadi dia cuma untung 3 kali lipat tapi kalau yang Rp10.000 dia untungnya 6 kali lipat jadi gitu jadi perspektif aja ya terserah teman-teman saya nggak ngasih di financial advice tapi kalau misalkan kalian nyangkut di sini lalu maksa nunggu sampai ke sini gitu kan nggak tahu kapan kejadian ya gitu ya tapi kalau misalkan kalian nggak ngeyel nggak diamond hand misalkan di sini nyangkut terus turun yaudahlah katos di sini itu kan ada turun dikit ya ada yang orang-orang nih dari Rp65.000 ke Rp50.000 Oke anggap berapa eh hampir 20 persen lah kan gitu kan pergi 20 persen tapi udah tunggu dulu dikat los tunggu sehingga kira pas di sini ada kesempatan bagus gitu kita dapat beli di Rp30.000 aja sampai kemarin ke Rp40.000 udah profit 25 persen gitu eh 3040 30-an persen jadi mungkin udah agak-agak nutup yang lost tadi itu jadi perspektif aja buat yang merasa diamond hand atau apa jangan-jangan terlalu jangan terlalu kemakan sampai kayak gitu kan jadi kadang kita harus fleksibel juga seperti itu Oke balik lagi dulu kita ke intraday nya analisisnya mungkin untuk satu minggu ke depan intraday ini bisa dipakai lihat ini Rp34.500 ini cukup kuat ya sebagai support ya lihat di sini dia bentuk hammer hammer lagi hammer lagi dia kesini dip lalu jadi dipin bar naik lalu disini ada Insight bar hammer bersebelis engulfing jadi udah berkali-kali dites sehingga nanti sebenarnya kalau misalkan apa namanya temen-temen mau beli itu ya sebaiknya paling aman ya di daerah sini untuk swing trading atau day trading gitu kan sini ya nanti ya tinggal tunggu aja naik sebenarnya mau naiknya berapapun udah agak apa namanya udah agak bodo amat gitu naik naik dikit sambil cuan naik dikit sambil cuan atau ya nanti stop lossnya di bawah ini karena di bawah ini kan bakal apa namanya ya pola pola apa namanya garis putih tadi ke trigger gitu nah untuk sekarang mungkin kita akan balik lagi ke zona sini lagi atau atau mungkin enggak juga tetapi kalau kita lihat pakai trendline sebenarnya mungkin ada sedikit retracement ke zona sini gitu ya seperti itu buat Bitcoin eh oke Hai intinya kalau menurut saya ya kita apa namanya ping pong aja lah antara 30.000 sampai 42.000 dan dengan dengan support kuatnya tidak ada di sini jadi kalau misalkan sampai sini misalkan teman-teman mau trading mau beli beli sebagian nanti kalau turun lebih bawah lagi beli sebagian beli sebagian nanti begitu tembus ini ya kita cutloss dengan berarti apa namanya dan begitu resiko kita lebih terjaga daripada langsung all-in sekarang gitu oke lalu kita ke ethereum saya mau pakai pendekatan yang sama dengan Bitcoin buat ethereum dipakai time frame satu minggu nah saya bilang 2 biji pora berani beli nggak kalau udah sampai sini pendekatannya mirip-mirip sebenarnya tapi agak beda ya saya apa namanya pengabaikan yang ini di sebagai high nya tapi lihat ini jat-jat-jat resistannya udah ketembus kalau dia ngebentuk trend baru ya kan nih trendline trendline dari itu dia naik jauh banget nah sesimpel kalau misalkan trendline ini ditembus kalian berani beli atau enggak eh sorry berani tembus diri tes sesimpel itu ya 700.000 ya orang bilang ethereum bisa ke 10.000 bisa ke 5.000 ya saya percaya tapi nggak dengan kenaikan yang kayak gini itu nggak sehat jadi misalkan udah sampai sini nanti pertanyaannya berani beli apa enggak atau ya nanti agak sinilah misalkan di kotak ini nih berani enggak beli kayak gitu terus kita lihat eh skenario nya di time frame satu hari sebenarnya masih cukup bulis kalau saya lihat eh sorry satu hari empat jam aja deh biar gampang sudah bikin pakai garis kenapa karena ini ada ada calon inverse head and shoulders lagi-lagi saya bilang calon ya saya nggak langsung lihat ini shoulder head shoulder nah neklinenya dimana neklinenya di sini jadi nanti kalau udah tembus ini baru naik deh kita targetnya ke sini keberapa nih 3500 at least kayak gitu ya buat ethereum nah eh tadi Vibsep ini gambar Fibonacci kenapa ya oke jadi dari pucuk bawah ini di sini di berapa nih 1700-an dengan naik ke sini terus saya tarik Fibonacci dan ini pas di zonar golden pocketnya dia mau naik oke kalau misalkan tadi dengan head and shoulders kan kita gambar kayak gitu ya kalau misalkan ini sesuai dengan skenario Fibonacci nya saya tarik ke sini sama kita bisa menuju ke 3500-an jadi untuk ethereum 3500 bisa tercapai gitu cuman ya itu kita tunggu konfirmasi dulu segera sekarang kita lihat lagi kalau beli sekarang udah telat sih kalau udah yang misalkan beli di disini disini itu udah oke untuk sekarang udah telat kita tunggu dulu aja dan XRP nah XRP entah kenapa saya ngerasa ini jauh lebih bullish daripada Bitcoin ethereum ya ya sebenarnya sesimpel analisa teknikal aja pertama dia belum tembus all-time high jadi nggak ada alasan untuk balik ke all-time high yang lalu untuk di retest kayak Bitcoin dan ethereum yang kedua kalau kita lihat pakai satu hari dulu sekarang lagi ada di apa namanya bull flag raksasa ya dan kalau kita tarik Fibonacci dari awal saya anggap dari sini mulai impulse naiknya sampai ke sini dan ini udah di 786 dan udah melakukan double bottom yang cukup cantik gitu sini 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 dan nanti dibuat double bottomnya pun polanya mantep ini ini inside bar langsung break up nah nanti kita tunggu ya kalau pun nggak naik ke atas minimal kita ke 1,16 dan atau pucuk atasnya si bull flag inilah tapi kalau bull flagnya teraksana sesimpel kita dari sini lalu ke sini dia bisa membawa XRP ke 2,3 atau 2,5 lah anggap gitu kalau bull flagnya teraksana cuman ini bakal lama banget ya namanya timer satu hari berarti berapa minggu ke depan gitu kan nah buat XRP kayak gitu kita coba cari ada intraday opportunity nggak ya Nah ini emm pasti support ya mungkin tunggu sampai candle-nya naik selesai dulu jadi kalau mau trading mungkin saya bakal kalau saya mau trading ya cuman ceritanya saya nggak akan trading karena saya udah masuk di sekitaran 0,8 sekian dan 0,6 gitu jadi ya udah mungkin kalau saya mau masuk saya bakal kayak gini kita tunggu masuknya gimana terus pasang posisinya di sini dengan stop loss agak bawahan dikit lah sinilah 6% kemungkinan rugi 6% dan minimal sampai sini ini buat day trading udah jadi trading udah jadi RR yang bagus masuk masuk 10 juta kemungkinan rugi 6% 600 ribu tapi bisa pecah 1,5 juta kalau stop spot trading kalau pakai future ya dikali aja berapa leveragenya udah jadi RR yang bagus gitu situ buat XRP oke oke paling gitu aja untuk video pertama saya setelah sekian lama video analisis terima kasih telah menonton dan sampai jumpa nanti saya akan bikin apa namanya video logo opening yang lebih bagus lagi saya lagi ngedesain ini untuk logo openingnya dan ya jangan lupa di subscribe terima kasih telah menonton dan sampai jumpa ya 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 ya